Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mendelik fenomena berkibarnya Hashtag bubarkan PDIP di Twitter Tentu ini menjadi kajian menarik Karena kita tahu sebelumnya Kalau melihat pada kronologisnya Maka itu kan berawal dari politisi demokrat Yang menyoal tentang keputusan pemerintah Untuk tetap menaikkan anggaran Untuk pembangunan infrastruktur Di tengah kita melihat bahwa negara lain Negara tetangga kita justru menurunkan Karena fokusnya pada penanganan pandemik Dan kalau dilihat dari anggaran Yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Maka alokasi untuk kesehatan Jauh dibawah untuk infrastruktur Nah ini yang disoal oleh politisi demokrat tersebut Tapi kemudian kan diserang oleh para buzzer Dengan tenggelamkan demokrat Yang lucu adalah Demokrat menyerang pemerintah Kan pemerintah bukan hanya PDIP ya Tapi kemudian Balasannya adalah kepada bubarkan PDIP Tentu ini adalah sebuah akumulasi panjang Yang ditonton oleh rakyat Indonesia Oleh para warganet Yang bagaimana melihat Setiap orang-orang Atau pihak-pihak yang mencoba mengkritisi pemerintah Kemudian itu seolah-olah Kesannya Seperti yang dibully balik Dihantam balik Bahkan kalau mungkin ditenggelamkan Seperti yang saat ini sedang dirasakan oleh demokrat Ada upaya untuk menenggelamkan demokrat Melalui hashtag Ini kan memang jamannya perang opini Jadi Tentu tidak bisa dianggap remeh Hal-hal yang seperti ini Maka apa yang terjadi hari ini Tentu ini adalah Sebuah langkah blunder Yang dilakukan oleh tim buzzer Kalau benar buzzer ya Seperti yang disinyalir oleh Politisi demokrat tadi Ya bagaimana tidak gitu Ketika tugasnya untuk Menenggelamkan pihak lain Justru Pihaknya sendirilah Atau malah PDIP lah Yang justru kena batunya Tapi akumulasi yang Terasa oleh rakyat hari ini Memang tidak bisa dianggap remeh juga ya Bagaimana rakyat dipertontonkan Oleh para kader PDIP yang bertubi-tubi Bahkan kalau skala yang besar itu Yang kemarin terjadi Kan kita lihat bahwa Ada staff Eddie Prabowo itu kan Andrew Kader PDIP Kemudian Julia Riba Tebara Jelas-jelas Benda harap PDIP Belum Bupati Kota Waringin Wali Kota Cimahi Wah dan Saya kira untuk menghitungnya pun sulit Maka ketika ada Muncul hashtag Bubarkan PDIP Maka semua orang yang Menyaksikan Sepak terjangnya PDIP hari ini Tentu Tergerak untuk ikut Mencuitkan tagar tersebut Ini hal yang sangat wajar Manusiawi Lumrah Dan sangat logis Karena hari ini Kita melihat Bahwa rakyat jelata Rakyat kebanyakan Ini Ya terutama tentu warganet Kemampuan daya analitiknya Ini sudah menyamai para pakar Ya kan Kita lihat lah Para ahli-ahli hukum Ahli politik Berbicara Itu sebelumnya sudah dikatakan Sama para rakyat Para warganet Misalkan bagaimana logika Sebuah ormas Dibubarkan Padahal itu Tidak ada Kan tidak terdaftar Tidak terdaftar Mau dibubarkan Nah ini kan Netizen sudah berbicara Jauh-jauh hari Nah baru belakangan kemarin Para pakar Kemudian bicara Ini tidak bisa Apa yang tidak terdaftar Tidak bisa dibubarkan Bukan hanya menyamai Para tokoh ya Ini kemampuan Para netizen ini Bahkan sudah melampaui Luar biasa ini Jadi ini Penguasa justru Mesti jauh berhati-hati Justru terhadap Warganet Terhadap Rakyat jelata Perbincangan politik Perbincangan Yang ada di level tinggi Itu sudah sama Dengan perbincangan Yang ada di warung kopi Sebelah rumah Sudah sama dengan Tongkrongan Anak-anak muda Sambil digabung Dengan diskusi-diskusi Yang lain Yang non-politik Hari ini Kesetaraan Kemampuan kita Menganalisa situasi Ini sudah hampir merata Jadi sudah Tidak bisa lagi Rakyat dianggap Bodoh Rakyat dianggap Tidak mengerti Tidak paham Oh Salah besar Jadi tentu ini Peringatan Munculnya Hashtag Kebubarkan PDIP Menjadi sebuah Alarm yang sangat kuat Bahwa rakyat Menonton Menyaksikan Menilai Dan kalau Kemudian ada pertanyaan Kenapa PDIP masih dipercaya Gitu kan Toh Buktinya PDIP masih dipercaya Masih dipilih Masih banyak Pemimpin-pemimpin Daerah dari PDIP Bahkan suaranya pun Terbanyak kemarin Kalau menurut saya 2019 Itu saat-saat yang Terakhir Buat PDIP Bisa merauh Suara rakyat Dengan Sangat banyak Di era pandemi Kemarin Efek yang dasyat Salah satunya adalah Bagaimana Semua orang Hari ini Mengakses internet Barangkali Sebelum pandemik Orang-orang yang Mengakses internet Itu hanyalah Orang-orang yang Anak-anak kuliah Para pekerja kantoran Tapi hari ini Itu menyasar Ke emak-emak Itu menyasar Ke orang-orang Yang masih Berusia remaja Dan itu pun Menyasar Para lansia Kalau diperhatikan Dari Youtube Analitik saya Penonton terbanyak Justru ada di Sekitaran Usia 25-35 Kemudian 55-65 Ini kan Range-nya Menjadi Merata sekali Bahkan Di usia 45-55 Itu di bawah Di bawah Yang 55-65 Artinya apa? Bahwa usia Faktor jang Yang dilakukan Oleh pemerintah Itu akan Sangat dipantau Dan bukan hanya Dipantau Kemudian dinilai Dan kemudian Disikapi Kalau memang Misalkan PDIP Tidak bisa bubar Karena Justru itu akan Melanggar undang-undang Sendiri Saya tidak paham Urusan itu Dan kita bisa Dengan lebih mudah Untuk Mensosialisasikan Jangan lagi Pilih PDIP Begitu ya Secara umum Secara global Jadi Satu dua Kadar PDIP Tentu ada yang Bagus Tentu ada yang Betul-betul Menyuarakan Suara hati rakyat Betul-betul Mengedepankan Apa yang dirasakan Oleh rakyat Dan berbuat Dengan bahasa Perbuatan Dan melakukan Sesuatu Dengan bahasa Perbuatan Bukan hanya Bahasa kata-kata Maka Sebetulnya Seperti di Video-video saya Sebelumnya Hari ini Kita melihat Sosok Karena kalau kita Melihat institusi Melihat partai politik Memang sukar Dipercaya Yang jelas Tidak ada Satupun partai Yang tidak terjerat Kasus korupsi Para kadernya Ada Tidak ada yang Tidak ada Maka saya yakin Ini ke depan Pemilu ke depan Pemilu yang berikutnya Para pemilih Pasti akan melihat Jauh lebih Seksama Jauh lebih Detail Untuk Tidak lagi Terbodohi Oleh janji-janji Para politikus Yang hanya ingin Mendapatkan suara Maka mudah-mudahan Perang Hashtag ini Tidak hanya Berhenti di Twitter Tapi lebih Pada keyakinan Dan sosialisasi Bahwa Jangan lagi Pilih partai Yang koruptornya Terbanyak Di Indonesia Dan pastikan Jangan lagi Terbuai Dengan janji-janji Manis Dan Jangan Berharap Terlalu banyak Pada para politikus Anggap santai saja Relax saja Karena justru Dalam keadaan Relax Kita bisa lebih Menilai Situasi Dengan jauh Lebih baik Dibandingkan kita Dalam kondisi Yang penuh Tekanan